Kabupaten Majalengka, di usianya yang ke-526, selama 3 tahun berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia. Berbagai prestasi diukir Kabupaten Majalengka dengan mendapatkan 61 prestasi tingkat nasional maupun internasional kurun waktu 2015-2016 selama dijabat Bupati Sutrisno dan Wakil Bupati Karna Sobahi. Prestasi yang melejit di bidang olahraga tingkat internasional, diraihnya medali emas pada cabang olahraga Karateka Perseorangan Putri kejuaraan Bazaikup Open Karate Championship 2015 di Berlin, Jerman. Lala Diyah Pitaloka, siswi SD Negeri 1, Weragati, Kecamatan Palasah. Kabupaten Majalengka kini menjadi kabupaten yang prospektif bagi pengembangan kota industri dan bisnis. Seiring pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat BIJB di Kecamatan Kertajati. Duet Sutrisno Karna Suka dinilai mampu membawa perubahan dan berhasil membawa cita-cita rakyat Majalengka sekaligus mewujudkan Majalengka makmur bersama. Baru pertama kali peringatan hari jadi bersamaan dengan bulan Ramadhan, bahkan awal Ramadhan. Ya sebagai insan yang beriman, semoga ini pertanda untuk kebahagiaan, keberkahan, kemuliaan rakyat Majalengka sekarang dan keempat. Reset-reset yang menilai kemuliaan Majalengka sekarang ini, kemuliaan Majalengka terus maju dan kemuliaan rakyat Majalengka. Selamat hari jadi Majalengka yang ke-526, semoga lebih dapat menikmati kemuliaan rakyat Majalengka. dan kemuliaan Majalengka menyoksi operasionalnya bagi JNB di Kertajati dan menghadapi mea dan kemuliaan rakyat. Keselahatan ini bisa dirasakan oleh semua masalahnya Kabupaten Majalengka.